Seorang warga Tulungagung hobi mengumpulkan benda mistis, aneh, dan antik. Beberapa koleksinya tergolong aneh di antaranya tali pocong dan kerendamayan. Museum tersebut berada di rumah Sutarji di desa Aryojuding, kejamatan Rejotangan, Tulungagung. Nama Sutarji cukup dikenal di kampungnya sehingga kebetulan menemukan rumahnya meski berada di sebuah gang kecil. Kesan mistis dan horor langsung terlihat saat kamu mendatangi rumah Sukartaji. Sebuah kerana mayat tua digantung di atas jembatan di depan rumah. Memasuki area dalam rumah tampak berjajar dari benda-benda kuno. Dari sekian banyak benda unik di museum pribadi tersebut, pria 60 tahun ini memiliki jumlah koleksi yang tergolong aneh seperti tali pocong dan kerendamayan. Dari keterangannya, tali pocong ini berasal dari warga sekitar. Tali pocong itu hanya dari orang yang meninggal pada hari Selasa Kliwon. Niatnya mengoleksi tali pocong itu bermula karena ada hubungan dengan keluarga yang harus menjaga kuburan selama 40 hari agar tali pocong mayat tidak dijuri. Karena sebagian orang tidak dapat dipercaya, tali pocong orang yang meninggal di dunia dari Selasa Kliwon memiliki kekuatan mistis. Jika ada orang meninggal, Sukartaji berada di liang lahat untuk membantu menata mayat. Terus tali pocongnya dia ambil dengan diketahui semua keluarga, jadi dia tidak mencurinya. Sukartaji akan membawa pulang kalau memang boleh dibawa. Dengan itu menurut Sukartaji, pihak keluarga tidak perlu lagi menjaga kuburan agar tidak ada pencurian tali pocong. Karena untuk jaga kuburan itu, kadang keluarga harus bayar ke orang 600 ribu sampai 1 juta rupiah. Sekarang tidak perlu karena tali pocongnya sudah diambil oleh Sukartaji. Koleksi tali pocong tersebut saat ini disimpan di almari yang ada di museum pribadinya. Dia pun tidak memanfaatkan tali tersebut untuk hal yang aneh, bahkan masyarakat yang berkunjung dapat melihatnya langsung. Benda aneh lain yang banyak dicumpai adalah kerendamayan. Sukartaji mengaku memiliki koleksi 5 unit kerendamayan. Sebagian didapatkan dari wilayah Tulungagung dan satu kerendamayan didapat dari kejamatan Lingimlitan. Kerendamayan dari berbagai jenis itu dipajang terpisah yakni di depan pintu masuk, di dalam pendapat depan kamar, dan di depan musolang. Bagi pria asli, Arya Jiting ini mengaku, liat yang mengoleksi kerendamayat itu memiliki arti spiritual yang mendalam-dalam hidupnya. Menurutnya, dengan melihat kerendamayat, dia selalu ingat dengan Tuhan dan kematian. Setiap melihat kerendamayat, kemudian melihat makam ibu ingat Tuhan. Di depan pintu juga ada nisan dari makam ibu saya yang di kuburan saya ganti yang baru, ujar Sukartaji. Pilihannya mengoleksi kerendamayat merupakan jalan yang menggugah hati bertaubat dari kenakalan maupun perbuatan kelam yang pernah dilakukan. Kebetulan dia dulu adalah pembalap, kemudian ingin taubat, salah satunya lewat kerendamayat itu. Pria yang sukses mengantarkan menjadi seorang dokter mengaku, enggan tentang pengalaman mistis koleksi benda anehnya. Jika cerita, khawatirnya nanti saya bumbu-bumbui karena biasanya orang yang cerita itu ingin menceritakan dirinya agar terlihat baik. Biarlah orang-orang yang kesini saja yang cerita, ibu Sukartaji. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.